Intro Kemudian kata beliau Jauhilah musuhmu Musuh Orang yang mengusuhi diri kita Sekecil apapun kesalahan kita Akan dianggapnya besar Orang yang memusuhi diri kita Tidak akan diriput apabila kita Mendapatkan kebaikan Orang yang memusuhi diri kita Walaupun terkadang dia bermanis buka Di depan kita Tapi disana terkadang Ia merencanakan sesuatu Untuk membinasakan diri kita Maka dari itulah Umar berkata Jauhi musuhmu Menjauhi musuh Terkadang Akhal Islam Dengan cara kita bermudarah Yaitu dengan cara Berlemah lembut kepada dirinya Karena Musuh berupa manusia Apabila kita jauhi dengan cara Keras dan ekstrim Kadangkali Kita akan disakiti oleh dia Tapi ketika kita Yang mudarah Perlemah lembut kepada dia Kita bisa selamat dari Dari Apa namanya gangguannya Makanya pernah disuruhkan dalam hadis Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda Di hadapan para sahabatnya Biksal akhul asyirah Dia itu Ya Rasulullah SAW Waktu itu Ya ada seorang laki-laki datang Maka Rasulullah SAW bersabda Biksal akhul asyirah Seburuk-buruknya teman dekat Kemudian orang itu Datang kepada Rasulullah Di depan Rasulullah Rasulullah pun tersenyum kepada dia Aisyah merasa heran Ya Setelah orang itu pergi Aisyah berkata kepada Rasulullah Walaupun Rasulullah Engkau tadi mengucapkan Kata-kata yang menghardik dia Dengan mengatakan Dia itu seburuk-buruknya orang Tapi ketika orang itu Dia datang dengan engkau Ya Rasulullah Engkau tersenyum kepada dirinya Barangkali orang akan menganggap Wah ini Ya Sikap munafik Kenapa kata Rasulullah Ya Aisyah Orang yang paling keras Adatnya telak pada hari kiamat Itu orang yang Ditinggalkan oleh manusia Karena Menghindari keburukannya Artinya Artinya ya Akhi Ya Dan hadis ini dijadikan dalil Bolehnya Bersikap mudara Ikut pada orang-orang yang jahat Menjauhi musuh Ya terkadang dengan sikap mudara Menjauhi musuh Ya terkadang kita Dengan cara tidak duduk dengannya Atau pergi menjauh darinya Tentunya sesuai dengan keadaan Ya musuh tersebut Terima kasih